Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama kami semoga kita selalu diberikan kesehatan dilancarkan rezeki dan dipermudahkan dalam segala urusan kita amin ya robbal alamin pada kesempatan kali ini kita akan membahas mitos tentang jika kupu-kupu hinggap di tubuh kita serangga yang satu ini memang disukai oleh banyak orang karena memiliki beragam corak serta warna-warni yang indah pada sayapnya kehadiran kupu-kupu sendiri memang menjadi sebuah daya tarik bagi anak-anak maupun orang dewasa akan tetapi diluar dari bentuk fisiknya yang menawan hal lain yang juga cukup unik mengenai hewan tersebut adalah kepercayaan masyarakat dunia yang kerap mengaitkannya dengan hal-hal mistik meskipun perkembangan teknologi semakin canggih namun sebagian masyarakat memang masih tetap memegang tradisi dan kepercayaan yang diturunkan dari generasi ke generasi pada kesempatan kali ini kita akan membahas mitos dihinggapi kupu-kupu yang pertama yaitu menandakan akan kedatangan tamu masyarakat Indonesia memang kerap mengahitkan kedatangan kupu-kupu yang hinggap ke dalam sebuah rumah atau sebuah gedung perkantoran sebagai pertanda akan datangnya seorang tamu uniknya hal tersebut juga tidak hanya dipercayai oleh masyarakat Indonesia saja namun juga dipercaya oleh masyarakat Eropa bentuk dan ukuran kupu-kupu yang hinggapun dipercaya menggembarkan keadaan tamu yang akan nantinya akan bertamu ke tempat tersebut asal-usul munculnya mitos tersebut di tengah masyarakat memang cukup menarik dan bisa menjadi pertanyaan yang seru untuk dicari tahu jawabannya mengingat latar kebudayaan antara Indonesia dan negara Eropa cukup jauh berbeda yang kedua yaitu pertanda akan mendapat keberuntungan selain dipercaya sebagai pertanda akan adanya tamu kupu-kupu yang hingga pada manusia juga dipercaya oleh masyarakat akan mendatangkan keberuntungan yang tidak terduga kepercayaan tersebut memang telah berkembang cukup lama seperti halnya kepercayaan masyarakat Jepang dimana mereka mempercayai kupu-kupu akan membawa keberuntungan yang ketiga yaitu pertanda akan datangnya musibah selain memberi pertanda hal yang baik dihinggapi kupu-kupu juga bisa jadi sebuah pertanda yang buruk masyarakat Eropa memiliki kepercayaan bahwa bila kupu-kupu yang hinggap memiliki warna gelap atau kurang menarik itu pertanda akan datangnya sebuah kesialan atau musibah yang akan menimbulkan permasalahan baik di rumah atau dipun pekerjaan selain itu kedatangan kupu-kupu yang berwarna gelap juga bisa menjadi pertanda sesuatu yang buruk bagi kesehatan meskipun kehadiran kupu-kupu bisa menjadi ajang penelitian untuk mengetahui potensi bencana namun bila hal tersebut menjadi ide awal kepercayaan akan bertanda yang satu ini hal tersebut memang cukup aneh karena tak ada kolerasi yang jelas mengenal hal tersebut itulah mitos mengenai dihinggapi kupu pada tubuh kita sejatinya mitos tentang kupu-kupu bukanlah sesuatu yang harus kita percaya kebenarannya hanya Tuhan yang tahu atas segala sesuatu semoga informasi tersebut dapat bermanfaat bagi kita semua